Infeksi saluran kencing atau urinary tract infection disebabkan oleh bakteri yang berkembang biak di dalam saluran kencing. Selain pengobatan secara medis, ada beberapa cara alami yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit infeksi saluran kencing seperti berikut ini. Pertama adalah minum air putih secara teratur. Jika kamu mengalami infeksi saluran kencing, ada baiknya kamu harus mengurangi minuman yang berwarna dan mengandung kafein, seperti kopi, teh, ataupun soda. Kedua, jangan menahan buang air kecil. Usahakan kamu harus selalu memantau kapan kamu harus buang air kecil. Jangan pernah menahan-nahan buang air kecil, karena menahan buang air kecil dapat menyebabkan bakteri semakin berkembang di dalam kandung keming. Berikutnya adalah mengkonsumsi vitamin C, seperti pada buah-buahan yang berwarna hijau ataupun buah tomat. Vitamin C akan membuat urinmu menjadi lebih asam, dan ini baik untuk mengurangi perkembangan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi saluran kencing. Keempat, perhatikan kebersihan kandung kemi. Bilas daerah genital dengan cara mengusap bagian depan ke bagian belakang, lalu dikeringkan. Hal ini untuk menghindari kuman yang berpindah tempat ke saluran kencing, lalu gunakan juga sabun yang fragrance-free saat kamu mandi. Selanjutnya, untuk mengobati infeksi saluran kencing, kamu juga bisa menggunakan kompres panas, menggunakan pakaian yang nyaman, dan juga menerapkan gaya hidup sehat. Dari semua cara alami yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi saluran kencing, menurut kamu, mana cara yang paling mudah dan paling efektif yang dapat kamu lakukan? Share jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube Hello Sehat, lalu nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan berbagai informasi kesehatan yang terpercaya. Saya Dr. Alvin, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!